Saudara-saudara, demikian tadi kita ikuti bersama bagaimana Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya pengendalian COVID-19 ini secara sinergis dalam dengan tahapan-tahapannya. Saudara-saudara, kita masih akan tetap mengacu kepada arahan Presiden bahwa seluruh bukus tugas, baik bukus tugas yang di pusat sampai dengan yang di daerah. Ini harus tetap fokus, harus tetap fokus untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang melaksanakan PSBB maupun daerah-daerah yang tidak melaksanakan PSBB tetap bisa berjalan efektif di lapangan di dalam rangka pengendalian sebaran COVID-19, fokus pada halal ini. Oleh karena itu, kita berharap efektifitasnya ini mampu untuk menurunkan jumlah penambahan kasus per hari, jumlah penambahan kasus positif per hari, dan kita juga bisa menurunkan jumlah kematian. Oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah betul-betul mematuhi dan berdisiplin terkait dengan menjaga jarak, terkait dengan physical distancing, terkait dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian membatasi perjalanan. Ini menjadi penting untuk kita sekalian. Di samping juga dilaksanakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan secara masif, testing secara masif, kemudian dilakukan penelusuran atau tracing secara agresif, serta dilakukan isolasi yang ketat dari kasus-kasus positif yang kita dapatkan, dan juga penata laksanaan pasien yang berada di rumah sakit dengan treatment yang terbaik. Ini adalah pokok kebijakan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini kita yakini karena WHO sendiri juga sudah merilis bahwa virus ini tidak akan dalam waktu singkat hilang di muka bumi. Ini permasalahan yang akan menimpa seluruh negara di muka bumi, karena ini adalah masalah pandemi. Oleh karena itu, saatnyalah kita sekarang untuk mulai merubah perilaku kita untuk hidup di dalam kondisi bumi yang masih terancam dengan keberadaan COVID-19. Dalam beberapa kali disebutkan oleh Presiden, inilah cara kita untuk berdamai dengan virus. Bukan menyerah. Berdamai bukan menyerah. Tetapi kita harus beradaptasi untuk merubah pola hidup kita dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yang benar, yang berdisiplin. Ini yang kita sebut sebagai pola kehidupan yang baru. Saudara-saudara, ini harus kita laksanakan dan harus kemudian segera diimplementasikan, dihadapkan pada beberapa dampak COVID-19 ini di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita menyadari dalam beberapa waktu terakhir ini banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus kemudian tidak bisa bekerja. Harus kehilangan pekerjaan. Sudah barang tentu ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Menimbulkan permasalahan-permasalahan bukan hanya sosial, ekonomi, tetapi juga memiliki potensi untuk mengancam ketertiban. Oleh karena itu, sekarang harus kita mulai berubah dengan cara berpikir yang baru, dengan bersikap yang baru, yaitu kita harus produktif dan aman dari COVID-19. Produktif dan aman dari COVID-19. Ini bisa kita capai manakala kemudian kita memahami betul protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan memegang teguh pelaksanaan protokol ini konsisten, tidak terputus, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah cara hidup kita yang baru. Cara hidup kita yang selalu membiasakan untuk menjaga kebersihan diri, selalu membiasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sapun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan kemudian kalau tidak perlu, tidak keluar dari rumah. Saudara-saudara inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa produktif dan aman terhadap COVID-19 kemudian menjadi dasar bagi di terbitkannya Surat Edara No. 4 tentang beberapa pengecualian dalam moda transportasi, kemudian terkait dengan beberapa pernyataan dari Kepala Kugus Tugas bahwa untuk yang usia 45 tahun diizinkan untuk kembali produksi, tetapi di dalam kerangka PSBB. Di dalam kerangka PSBB, di dalam kerangka hidup baru. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan sistem seperti ini, sementara kita yakini virus masih belum bisa dihilangkan dari muka bumi, maka kita tidak akan selamat. Kita tidak akan bisa bertahan dengan kondisi ini. Hanya satu yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Pola hidup dengan memegang teguh dan menjalankan secara disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini cara hidup yang baru. Dan ini pilihan kita kalau kita ingin selamat, kita ingin survive dari kondisi yang melanda muka bumi saat ini. Ini, saudara-saudara, yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian pada hari ini, kinerja data yang kita miliki di bidang kesehatan, sampai dengan hari ini spesimen yang kita pereksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita pereksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita pereksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif ada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang. sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang, sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang, sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang, dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus BDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten, kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru, yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Kalau ini kita lakukan bersama, maka tidak ada satupun yang ingin bergerombol, tidak ada satupun yang ingin berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu, hanya ini yang bisa kita lakukan. Semuanya bisa berperan, siapapun bisa berperan. Tetapi mari, pola hidup yang baru harus kita edukasikan. Kami sangat berharap peran keluarga sebagai basis masyarakat terkecil yang bisa melakukan edukasi dengan terus-menerus kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, yang nantinya secara bertahap akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di lingkungan masyarakat kita. Saudara-saudara, kami yakin, kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Kita mampu untuk berdisiplin dan kita mampu untuk konsisten menjalankan norma hidup yang baru yang mengedepankan protokol kesehatan tanpa terkecuali, tanpa ragu-ragu, dan tanpa terputus. Kita pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.